jika kita menemukan soal seperti berikut maka yang tanyakan yaitu sederhanakan pembagian tersebut sebelumnya kita akan mengingat kembali langkah-langkah mencari faktor pada persamaan kuadrat yang pertama yaitu mencari dua bilangan yang sesuai kriterianya yang diberikan pada gambar maka jika kita mempunyai suatu persamaan kuadrat sebagai berikut untuk bentuk umum maka kita akan menemukan yaitu yang jika dikalikan AC A kali C kemudian yang jika dijumlahkan yaitu B selanjutnya menyusun persamaan kemudian melakukan manipulasi operasi aljabar sehingga diperoleh hasil akhir maka pada soal tersebut untuk yang pertama kita mempunyai yaitu untuk bagian pembilang suatu persamaan kuadrat y kuadrat plus 11y min 12 maka kita dapat menemukan suatu faktor yaitu dengan cara dikalikan hasilnya yaitu min 12 kemudian dijumlahkan hasilnya 11 maka kedua bilangan tersebut yaitu 12 dengan min 1 maka kita dapat menemukan suatu faktor karena y kuadrat maka menjadi yaitu y kalikan dengan y kemudian ditambahkan dengan 12 y plus 12 kalikan dengan y min 1 selanjutnya untuk bagian penyebut kita mempunyai persamaan kuadrat y kuadrat plus 3y min 4 maka dikalikan yaitu hasilnya min 4 kemudian dijumlahkan hasilnya 3 maka kedua bilangan tersebut yaitu 4 dengan min 1 sehingga diperoleh faktor yaitu y plus 4 dikalikan dengan y min 1 maka persamaan pertama y itu menjadi untuk bagian pembilang diperoleh y plus 12 dikalikan dengan y min 1 kemudian dibagi dengan untuk bagian penyebut yaitu y plus 4 dikalikan dengan y min 1 sehingga diperoleh suatu hasil akan sama dengan y min 1 bagi y min 1 yaitu 1 maka diperoleh y plus 12 per y plus 4 lalu selanjutnya untuk yang kedua kita mempunyai untuk pada pembilang yaitu x kuadrat min x min 12 maka kita dapat menemukan suatu faktor yaitu yang jika dikalikan hasilnya min 12 kemudian yang jika dijumlahkan hasilnya min 1 maka kedua bilangan tersebut yaitu min 4 dengan 3 maka kita memperoleh suatu faktor karena x kuadrat maka x dikalikan dengan x kemudian dua bilangan tersebut yaitu min 4 dengan plus 3 lalu selanjutnya untuk bagian penyebut kita mempunyai yaitu x kuadrat min 3 x min 4 maka kita menemukan yang dikalikan hasilnya min 4 kemudian yang dijumlahkan hasilnya min 3 maka kedua bilangan tersebut min 4 dengan 1 maka diperoleh suatu faktor x min 4 dikalikan dengan x plus 1 sehingga untuk persamaan kedua menjadi yaitu faktor yang pertama untuk bagian pembilang x min 4 kalikan dengan x plus 3 kemudian faktor pada bagian penyebut maka dibagi dengan x min 4 kalikan dengan x plus 1 sehingga x min 4 bagi dengan x min 4 yaitu 1 maka diperoleh hasil x plus 3 per x plus 1 sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati